Juju Juniah, TKW asal Majalengka yang bekerja di Arab Saudi yang sudah 8 tahun bekerja hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya. Bahkan selama bekerja di luar negeri, Juju kerap tak mendapatkan gaji dan sering dianiaya oleh majikannya. Keluarga Juju hanya dapat berharap agar pemerintah bisa memfasilitasi dan memulangkan anak mereka. Kesediaan nampak terlihat di wajah orang tua Juju Juniah, warga Dusun Mekar Mulia Desa Kecamatan Kertajati Majalengka yang selama 8 tahun menunggu kepulangan anaknya yang hingga sekarang tidak ada kabar beritanya semenjak keberangkatannya ke Arab Saudi untuk mengadu nasib dan berharap akan mendapatkan penghasilan yang lumayan. Namun impian orang tua Juju Juniah kini sirna. Menurut keterangan dari kakak korban, Juju Juniah berangkat mengadu nasib menjadi TKW ke Arab Saudi pada Februari tahun 2010 silam. Selama 3 tahun pertama bekerja, Juju masih memberi kabar kepada orang tuanya serta sempat mengirimkan gajinya untuk kebutuhan keluarganya di Indonesia. Namun semenjak tahun 2011, Juju Juniah tidak ada kabar beritanya. Terakhir mendapatkan kabar, Juju Juniah sudah tidak mendapatkan gaji dan ironisnya Juju dilarang oleh majikannya untuk tidak boleh keluar dari rumah dan sesekali mengalami penganiayaan oleh majikannya. Juju Juniah berangkat menjadi TKW melalui PT. Levi Perkasa Bersaudara, perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi yang berlokasi di Jakarta Timur. Juju Juniah yang mempunyai seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, hingga sekarang mengharapkan kedatangan ibunya yang bekerja sebagai pahlawan di kisah negara. Kasian kepada keluarga saya, keluarga warga saya di sini, tolong minta dibelain atau tolong minta tolong kepada semuanya agar rakyat saya bisa kembali ke tanah air. Karena sudah sekian tahun selalu menunggu anaknya termasuk keluarganya yang ada di desa Mekaryaya ini. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.